Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullah Jika istri seorang dokter Dan suami belum mampu Membangun klinik di rumah Bagaimana masalah mudarat Apabila suami masih mengizinkan istri Bekerja di rumah sakit Ya Bekerja di luar rumah Ya Ini memang Membuka Pintu Fitnah Membuka pintu Bahaya Bagi seorang wanita Makanya para ulama Mereka Memberikan syarat-syarat Agar seorang wanita Tidak terjatuh pada Pelanggaran-pelanggaran Syariat Misalnya Harus menjaga Aurat Harus menjaga auratnya Dengan Pakaian Yang syarih Kemudian Yang kedua Di rumah sakit tersebut Tidak ada Ikhtilat yang menimbulkan Fitnah Tidak ada Ikhtilat Yang menimbulkan Fitnah Ada pun ikhtilat Yang Jauh dari Fitnah Ya Maka Tidak ada masalah Ya Sebagaimana Ikhtilat di pasar Ikhtilat di pasar Ya ada ikhtilat Di sana Tapi para ulama Membolehkan Ya Yang pertama Karena Sangat sulit Untuk dihindari Yang kedua Kemungkinan fitnahnya Juga Tidak besar Di tempat kerja Apabila ada Ikhtilat Ya campur baur Laki-laki dan Perempuan Apabila kemungkinan Fitnahnya kecil Maka Diperbolehkan Wallahu ta'ala A'lam Kemudian Yang harus Diketahui juga Bahwa Apa yang didapatkan Oleh istri Dari Hasil Pekerjaannya Maka suami Tidak punya hak Dari hasil tersebut Suami Tidak punya hak Dari hasil tersebut Itu adalah Hak murni Seorang istri Tidak boleh Seorang suami Meminta Kalau diberi Alhamdulillah Kalau tidak Maka itu Hak istri penuh Ini Sudah dijelaskan Oleh para ulama Ya Karena yang Wajib untuk Menafkai keluarga Adalah Adalah suami Jadi dalam Masalah harta Istri Hartanya Terjaga Itu hak dia Dia dapat Dari suami Itu juga Hak dia Kalau dia Bisa menghasilkan Sendiri Itu juga 100% Hak dia Kalau suami Tidak demikian Kalau suami Bekerja Dia punya istri Ya Dia punya Kewajiban Untuk menghidupi Istrinya Bisa jadi Hartanya Habis Sampai di rumah Gaji sebulan Dalam tiga hari Habis Karena kebutuhan Istrinya Bisa jadi demikian Ya Makanya disini Ada pembedaan Dalam masalah Pembagian Waris Ya Allah subhanahu wa ta'ala Hakim Maha bijaksana Allah subhanahu wa ta'ala Adil Ya Karena tanggungan Seorang laki-laki Itu lebih besar Makanya Ya Bagian Warisnya Lebih Lebih besar Dan itu pun Tidak Dalam semua Keadaan Bagian laki-laki Menjadi lebih besar Tidak Dalam semua Keadaan Ya misalnya Ayah dan ibu Dalam keadaan Tertentu Ya Bagiannya sama Laki-laki Dan perempuan Bagiannya sama Misalnya Saudara Seibu Mereka Mendapatkan bagian Dari sepertiga Kalau mendapat Bagian Ya Dan semuanya sama Tidak dibedakan Antara Laki-laki Dan perempuan Laki-laki Dibedakan Dengan perempuan Ketika Mereka Seorang anak Ya Jadi Satu anak Laki-laki Mendapatkan Dua bagiannya Perempuan Dan Bekerja di luar Bagi seorang wanita Yang Bersuami Harus dengan izin Suaminya Ya Kalau tidak ada izin Dari suaminya Maka diharamkan Bagi seorang wanita Untuk Bekerja di luar rumah Ya Ketika suami Mengizinkan Suami harus tahu Konsekuensinya Pasti nanti Ketika pulang ke rumah Ada capek Harus ada Harus tahu konsekuensi itu Ketika nanti Dapat harta Maka itu Harta dia Bukan harta suami Suami harus tahu Konsekuensi itu Ya Setiap pilihan Ya ada Konsekuensinya Maka silahkan Dipertimbangkan Konsekuensi tersebut Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Ahlan Wasahra Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah Konsekuensi tersebut